Oke guys, selamat datang kembali, Sabat Hamis and Mom channel Doa Terbaik buat kalian semua yang masih mau mampir di channel ini Mari melanjutkan kisah kapal Prometheus yang kembali ditemukan setelah 4 bulan lamanya menghilang Setelah munculnya kembali anak misterius tersebut hal ini membuat Maura malah kembali memimpikan sesuatu Dirinya berada di suatu tempat yang mana di sana terdapat makam yang malah bertuliskan wake up Setelah sadar, Maura tahu jika para penumpang kembali menangkap anak itu dan mengurungnya Hal ini sontak membuat Maura segera ingin menolongnya Namun kapten sendiri terus menghalanginya dan bertanya siapa sebenarnya Maura wanita yang memiliki nama yang sama dengan penumpang Prometheus yang hilang Di lain hal, para pemberontak tetap akan menjalankan tugasnya Walaupun sebenarnya mereka juga takut jika sampai di New York mereka akan dihukum Ibu Krester dan Toff sendiri meyakinkan mereka jika mereka ada di jalan yang benar Dirinya selalu bisa mendengar suara dari Tuhan mereka Toff yang mendengar hal ini pun tak sejalan dengan ibunya Dirinya mendatangi Krester dan tahu betul jika saudaranya itu juga merasa bersalah telah membunuh anak kecil itu Krester juga mengingatkan kepada Toff jika dirinya juga pernah melakukan hal seperti itu Ada rahasia kelam di belakang keluarga mereka Toff pun akhirnya pergi dan berpihak kepada sisi kapten kapal Namun saat dirinya datang keadaan sedang tak baik Mereka sedang mengarahkan senjata kepada Maura yang akan menolong bocah aneh tersebut Sampai akhirnya seseorang melepaskan tembakan namun seketika semuanya berhenti Semua orang seperti patung Bahkan Maura bisa mengambil peluru yang saat itu mengarah padanya Semua itu adalah ulah bocah misterius itu Dengan bantuan piramida hitam di tangannya Maura terus bertanya apa fungsi piramida itu Dan bagaimana semuanya bisa terjadi Bukannya menjawab anak itu malah membawanya pergi dari sana Dan seketika semuanya tersadar Masalah tak berhenti di sana Saat itu tiba-tiba terdengar alarm yang begitu kencang Alarm itu membuat semua orang bingung Bahkan kapten merasa jika kapal akan kekurangan batu bara Karena kapal yang berjalan dengan kekuatan penuh Batu bara tak akan cukup Mereka akan terombang ambing di tengah laut dan akan mati Suara alarm itu tiba-tiba berganti menjadi suara detak jam Hal ini membuat semua orang menjadi bingung dan ketakutan Namun bersamaan dengan itu Beberapa orang seperti kehilangan kesadaran mereka Dan terus berjalan menuju ke atas kapal Mereka yang sadar terus bertanya apa yang terjadi Mereka berusaha untuk menghentikan namun tak berhasil Saat itu orang-orang itu malah naik ke atas kapal Dan menjatuhkan diri mereka ke lautan Kraster dan juga Ibu Lingyi menjadi salah satu dari mereka yang jatuh Semakin banyak dari mereka yang menjatuhkan diri dari kapal Kerberos Bahkan anak kecil misterius itu Tak mengatakan apapun selain mengatakan jika mereka yang jatuh Adalah mereka yang mendengar Dan yang tahu segalanya adalah sang pencipta Dirinya yang bisa menjawabnya Di sini setelah mereka mengetahui jika semua orang berusaha untuk bundir Mereka pun membantu menghentikan para orang-orang yang tak sadar itu Sedangkan Maura sendiri anak ini membawanya masuk ke dalam lorong di bawah kasurnya Anak itu membuka dimensi lain Dan mereka masuk ke tempat yang dimimpikan Maura tadi Dirinya pun langsung menuju makam itu dan tak menemukan tulisan apapun Maura kemudian berlari menuju rumah besar yang ada di depannya Sedangkan Daniel sendiri dalam kondisi ini Segera datang ke kamar Maura dan dirinya merasa sangat kesal Karena Maura dan juga anak itu tak ada di sana Daniel akhirnya menggunakan alatnya untuk bisa membuka dimensi Dirinya melihat anak itu Anak itu sedih karena Maura tak mengingat apapun Namun Daniel berjanji jika akan memperbaiki segalanya Dan meyakini kepada anak itu bahwa mereka tak akan menemukannya Saat semua orang masih menjatuhkan diri mereka Orang-orang yang ada pun berusaha mencari orang yang disayangi mereka Dan kemudian mengikat diri mereka sendiri Agar tak mengikuti suara itu Cerome menolong Lucien dan juga istrinya Walaupun dirinya memiliki kekesalan pada Lucien Saat itu saat semua orang sibuk menyelamatkan diri Daniel masuk kembali ke bawah ruang batu bara Dirinya kembali datang ke mesin dan menyambungkan alatnya tersebut Pria pekerja berusaha menghentikan dirinya Namun Daniel memperingatkan jika dirinya tak menghentikan segalanya Mereka akan mengulang segalanya dari awal Pria pekerja itu terus menyerang dan akhirnya membuat Daniel terjatuh Dirinya berusaha untuk bangkit dan menggapai alatnya Setelahnya menggerakannya dan pria itu langsung tak sadarkan diri Di lain hal Maura masuk ke rumah itu Itu adalah rumah sakit jiwa Dirinya masuk ke ruangan yang memiliki nomor yang sama dengan kamar di kabin kapalnya Di sana dirinya menemukan ayahnya dan Maura berusaha bertanya Apa yang terjadi pada kakaknya dan apa yang dilakukan ayahnya padanya Ayahnya menegaskan jika pertanyaan Maura sangat tak tepat Dan saat itu tiba-tiba dirinya dipaksa untuk duduk Dan kemudian mereka menyuntikkan sesuatu padanya Hal itu membuat Maura sadar namun dirinya sudah berada di kamarnya Maura berlari keluar dan menemukan Kapten Egg Maura akhirnya jujur jika dirinya adalah putri dari pemilik perusahaan kapal ini Maura juga memiliki surat yang sama dengannya Dan itu dari kakaknya Ayahnya adalah pria yang berusaha belajar tentang otak manusia Dan memahami tentang manusia Dulunya kakaknya dan Maura tak akur Kakaknya sering mengatakan jika dirinya sama seperti ayah mereka Maura ragu jika ini adalah nyata Tak lama Maura menemukan serangga di kamar Kapten dan kemudian menangkapnya Dirinya kemudian membawa serangga itu ke bawah lorong milik Kapten Mereka berhasil membuka dimensi di mana rumah Kapten yang terbakar habis Hal ini membuat mereka bingung bagaimana kapal menyimpan hal sebesar ini Setelah kembali mengikuti lorong Mereka kembali ke kamar dan disana akhirnya Kapten juga menunjukkan Bukan hanya Maura yang ada di kapal Prometheus itu Tapi disana juga ada tanda tangannya Yang berarti dirinya juga merupakan Kapten kapal dari Prometheus itu Semua waktu dan juga ingatan mereka seperti berputar Sedangkan di ruang kerja Kapten Awak mengirimkan keadaan mereka ke perusahaan Dan jawaban yang didapat adalah tenggelamkan kapal Hal ini membuatnya takut Sampai kemudian asisten kapal datang dan kemudian memintanya untuk tak khawatir Pria ini juga memiliki alat yang sama dengan Daniel Dirinya mengubah Sandy dan pria di depannya langsung terjatuh Bersamaan dengan itu Daniel berusaha untuk mematikan mesin yang ada di depannya Dan dirinya pun berhasil Saat itu suara pun menghilang Semua orang yang selamat saat itu naik ke dek kapal paling atas Hanya sedikit dari mereka yang selamat Asisten kapal juga membawa pesan untuk menenggelamkan kapal Daniel yang saat itu juga naik ke atas mengatakan Jika pesan itu bukan untuk Prometheus Tapi untuk kapal mereka Hal ini menyimpan sesuatu Bahkan ayah dari Maura sendiri Menerima pesan dari proyek Kerberos Dirinya mengatakan jika waktu mereka tak banyak Dan ayah Maura sendiri menginginkan bocah kecil tersebut Terima kasih telah menonton